Semua wanita dari keluarga ini sangat jelek. Tapi pasti akan menikah dengan pria ganteng. Melihat anak tidak cantik jadi sedih. Ibu berpikir sudah waktu kasih tahu trik dari keluarganya. Dia panggil Nanhee masuk ke kamar dan keluarkan satu cincin. Kasih tahu anak. Jika pria yang kamu suka pakai cincin ini untuk kamu. Di dalam mata pria itu. Kau pasti menjadi tipe orang yang dia suka. Nanhee merasa ibu sedang bercanda. Langsung keluar. Hasilnya satu detik kemudian masih kembali. Karena ibu jelek dan gendut. Tidak menyangka berhasil menikah dengan suami yang tinggi dan ganteng. Setiap hari, di depannya. Ayah sering memujikan ibu punya bibir yang cantik seperti Angelina Jolie. Muka punya Audrey Hepburn. Bodi seperti Luna Cinta. Dalam mata ayah, ibu benar seperti itu. Nanhee takut. Muka punya ibu. Muka punya bu. Mungkin sulit untuk percaya. Tapi ini adalah kenyataan. Ibu ambil album foto. Ibu Nanhee. Nenek. Dan yang lain, tidak ada yang cantik. Dan suaminya sangat ganteng seperti Judika. Nanhee tanya ibu. Pasti pakai cincin ini. Orang itu akan suka sama kita selamanya. Ibu langsung anggukan. Jika tidak lepasin cincin ini. Kita di dalam mata orang itu adalah dewa cantik. Nanhee langsung semangat. Jika ada banyak pria pakai cincin ini untuk kita. Pasti ada banyak yang suka sama kita kan. Ibu mengancam Nanhee. Jangan coba melakukan itu. Saudara Nanhee karena itu. Dia dibunuh. Sangat tragis. Ibu kasih cincin ke Nanhee. Suruh Nanhee harus balikin. Sebelum ayah pulang. Jika tidak mati dia. Nanhee pegang cincin. Mengingatkan teman bernama Segun yang dia suka. Kedua tidak sengaja ketemu di dalam kelas. Segun duduk di tempat dia. Nanhee suruh dia pindah. Tidak menyangka dia tarik Nanhee duduk di samping. Apa? Ada bau miras gak? Kau minum? Baru pagi kau sudah minum. Karena stres. Lalu Segun buka baju. Naik ke panggung. Ternyata Segun adalah model. Nanhee baru ketemu sudah suka Segun. Jadi langsung pegang cincin mencari Segun. Hentikan dia. Ajak dia minum. Tapi Segun bukan orang gampang itu. Nanhee bilang ingin kenalkan dia sama teman yang sangat cantik. Lebih cantik dari Suzy. Susu sangat gede. Yang lain juga mulus dan mentok. Kaki panjang. Tangan seperti pakai body lotion. Dari kepala sampai kaki semua sangat indah. Segun langsung setuju. Kedua pergi ke restoran. Melihat orang di sekelilingnya. Orang sempurna seperti Segun. Berkencan dengan orang tidak cantik seperti Nanhee. Cewek cantik belum datang. Segun merasa dia ditipu. Nanhee ambil alasan orang sedang macet di jalan. Minum Segun dulu. Dengan cepat Segun sudah mabuk. Nanhee ambil kesempatan itu suruh dia pakai cincin untuknya. Dan bilang dia akan menggunakan sihir. Membuat satu gadis yang cantik muncul di depannya. Segun juga tidak sadar lagi langsung pakai cincin untuk Nanhee. Satu detik kemudian. Di sekitar cahaya. Nanhee menjadi wanita yang cantik. Pintu kelas ditendang. Masuk ke dalam adalah gadis yang pendek dan tidak cantik. Tapi membuat Segun menjadi bucin. Karena di dalam mata dia. Nanhee sekarang adalah gadis yang sangat cantik. Ketika pulang sekolah. Nanhee menunggu Segun. Segun melihat gadis yang cantik di depan. Langsung pergi. Nanhee tidak mengerti apakah cincin tidak berguna. Jelas ibu sudah bilang jika pakai cincin ini. Akan berubah menjadi tipe yang orang itu suka. Ketika Nanhee masih bingung. Segun sudah kembali. Tanya nama dia. Nanhee masih panik. Tidak tahu harus melakukan apa. Segun ambil papan nama. Mo Nanhee. Tunggu di sini. Aku dan kamu akan terjadi apa nanti. Besok ketika mereka ketemu lagi. Segun langsung lewat seperti tidak terjadi apa. Nanhee berpikir cincin ini tidak berguna. Pada saat dia menunggu bas. Ada panggilan HP dari Segun. Ingin bertemu dengannya. Tapi Nanhee harus pulang sebelum ayah pulang. Balikin cincin buat ibu. Jika tidak ayah akan melihat muka asli punya ibu. Tidak punya pilihan lain. Dia harus menolak Segun. Segun terkejut. Dari dulu sampai sekarang tidak orang berani menolak dia. Dia sekarang bukan karena. Bas jadi menolak aku akan. Jelas satu jam lagi akan ada bas lagi. Jika kau menolak nanti tidak boleh ketemu lagi. Tidak mau naik. Nak. Naik. Naik bas. Naik bas. Segun disakiti ingin balas dendam. Dia menunggu di tangga. Menunggu Nanhee turun. Dalam mata Segun. Nanhee adalah gadis yang cantik. Dia panggil Nanhee. Besok harus berkencan dengan aku oke. Tentu saja. Kedua orang berjalan di situ. Pasangan ini menarik perhatian orang lain. Segun melihat gaun yang ini sangat bagus jadi masuk ke toko. Merasa sangat cocok sana Nanhee. Jadi memaksa dia masuk untuk mencoba. Nanhee melihat gaun ini tidak cocok sama dia. Merasa malu. Jadi tanya Segun. Sekarang aku seperti apa? Orang yang cantik seperti kamu. Juga mau dipuji sama orang lain. Cantik kan? Tentu saja kecuali mata aku rusak. Emang bener mata Segun sudah rusak. Jelas adalah pakaian yang tidak jelas. Dalam mata dia sangat indah. Segun puas langsung bawa Nanhee ke laur. Gaun panjang dengan warna kuning. Membuat semua orang di jalan melihat dia. Ketika sahabat melihat Nanhee. Dia melihat gaun Nanhee juga langsung kaget. Dekatin dan omong sama dia. Kau ingin menjadi lobak acar raksasa. Takut ketahuan. Nanhee langsung bawa Segun pergi. Keluarga Nanhee masak kecap. Hari itu. Segun mencari ke rumah Nanhee. Nanhee takut Segun akan melihat muka asli dia. Langsung lepasin cincin punya ibu. Jika lepasin cincinnya. Takut ayah akan melihat muka asli punya ibu. Kedua berantem tidak ada yang mau kalah. Segun perlahan berjalan ke situ. Untungnya Nanhee sudah pakai cincin tepat waktu. Dalam mata dia. Walaupun sedang gendong karung. Nanhee masih sangat cantik dari tubuh. Keluarkan cahaya yang indah. Segun terus melihat Nanhee. Melihat dia sedang belajar cara buat kecap. Nanhee ingin bantu. Kedua kerja bersama. Cinta karena itu menjadi tumbuh dengan cepat. Saat itu ayah mencari ibu. Tidak punya pilihan lain Nanhee harus balikin cincin ibu. Ganti pakaian lain. Bersembuhi di dalam kamar. Tidak menyangka Segun masuk ke dalam.